. Artis Nia Ramadhani ditangkap polisi karena narkona. Ternyata Nia Ramadhani ditawari narkoba sejak kecil, itu diakui Nia Ramadhani sendiri. Nia Ramadhani ditangkap di Pondok Indah, Jakarta Selatan bersama suaminya Ardi Bakri. Dilansir hobs.id jaringansuara.com, Nia Ramadhani sebelumnya sudah ditawari menggunakan narkoba sejak usianya masih kecil. Namun kata Nia Ramadhani, semua itu balik lagi ke pribadi masing-masing, melansir Youtube Cumi Cumi yang diunggah pada 2018 lalu. Nia Ramadhani menjelaskan bahwa narkoba sudah ada di dalam dunia artis sejak usianya masih 14 tahun. Bahkan sejak kecil, Nia Ramadhani mengaku sudah mendapat tawaran untuk menggunakan barang haram tersebut. Namun menurut Nia Ramadhani, semua itu kembali ke iman masing-masing. Dalam kehidupan dunia keartisan itu semuanya dari umur aku 14 tahun itu dunia narkoba udah ada kok. Itu tergantung iman masing-masing. Dari aku kecil juga tawaran narkoba segala macam udah ada dari dulu bukan cuma di klub aja, kata Nia Ramadhani. Meski demikian, Nia Ramadhani menyerahkan ke pribadi masing-masing, dan kalau misalkan takut narkoba ya tergantung balik sama diri sendiri. Sejauh yang aku tahu teman-teman aku enggak ada yang kayak gitu. Ujarnya, kalaupun memang ada, temannya lah yang tertangkap dan berurusan dengan polisi. Sementara saat itu, Nia tidak memikirkannya karena tidak menggunakan narkoba dan berbuat salah. Dan kalau emang ada, ya kalau yang ketangkep ya dia yang ketangkep. Kalau aku kan enggak mikirin, karena aku enggak berbuat salah, ungkapnya.